selamat menikmati selamat menikmati menggunakan metode cooperative learning dengan triple start atau jigsaw dengan menggunakan lima kase kalau tidak salah yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi ada tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan selama proses belajar pemberian motivasi serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disiapkan yang kedua atau pasir yang kedua pembagian kelompok ini sudah ideal dimana satu kelompok yaitu 4 siswa dengan 15 siswa yang ada dan alhamdulillah untuk siapa-siapa tiga ini siswanya sangat ideal tidak seperti yang pertama dan yang kedua yang ketiga menjelaskan materi konsep transformasi geometri refleksi translasi dan rotasi sudah sangat bagus dan sesuai dengan langkah-langkahnya untuk yang pasir keempat ini saudara ceng ceng membuat kerja tim masing-masing mendapatkan LKPB atau lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik menggali informasi serta siswa berdiskusi dengan sesama orang-orangnya untuk pasir yang kelima yaitu penyajian hasil diskusi kelompok ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi mereka siswa ini sudah bagus sekali yang selanjutnya ada tahap konfirmasi dimana pemahaman individu agar ini teruji kejujurannya yang selanjutnya yaitu penutup tidak lupa saudara ceng ceng membuat rangkuman dari materi dilatasi hasil dari pembelajaran melakukan refleksi dengan memberikan feedback terhadap capaian kelompok dan saya lihat menutup pembelajaran dengan doa yang diakhiri dengan salam semoga ini menjadi maslahat dan manfaat untuk kita semua Assalamualaikum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton